Selamat siang, selamat siang teman-teman, selamat siang Prof. Waikuni. Hari ini saya akan sedikit mendeskripsikan, menceritakan tentang sebuah jalur yang ada di kota lama, yang dikenal dengan jalur gula di biara Semarang, di mana jalur gula ini berhubungan dengan perkembangan industri dagang gula yang waktu itu dikuasai oleh salah satu miliarder Asia yang kita kenal dengan nama Oityongham. Yang pertama kali saya akan memulai dengan sebuah bangunan di belakang saya, yang dikenal dengan bangunan waktu itu disebut dengan nama Oityongham Hams Corner, yang sekarang diambil alih atau mungkin digunakan oleh Pring Sewu sebagai sebuah restoran. Baik, kita lanjutkan lagi di sebelah belakang saya, masih bersebelahan dengan bangunan dari Pring Sewu, ada sebuah bangunan yang saat ini dipegang oleh Bang Mandiri, yang waktu itu diberi nama Netherlands Indiesel Handelsbank, yang masih berhubungan dengan jalur gula yang dikuasai oleh Oityongham. Mari kita lanjutkan perjalanan kita hari ini. Baik, Prof. Baik dan teman-teman, di belakang saya ada sebuah kafe yang disebut dengan Hero Cafe, di mana bangunan ini dulunya adalah sebuah bangunan yang dimiliki oleh Oityongham, waktu itu digunakan sebagai salah satu bangunan khusus dalam pengelolaan keuangan, yang kemudian Hero Cafe ini berubah menjadi fungsi, kemudian sepertinya kalau dilihat dari bentuk bangunan dan tralisnya adalah berhubungan dengan keuangan. Namun sekarang dia dikembangkan menjadi salah satu bentuk kafe, khususnya bagi penikmat kafe. Kita lanjutkan perjalanan kita. Masih dengan bangunan-bangunan disetara oleh jalur gula ini, tepat di sebelah Hero Cafe ada sebuah bangunan lama juga. Coba saya majukan sedikit. Dulu bangunan ini disebut dengan OTH Bank Veranaging, yang juga menjadi pusat untuk perkembangan industri gula yang dikuasai oleh Oityongham. Yang sedikit unik, di belakang saya ini adalah sebuah bangunan yang belum bisa kita bilang relokasikan lagi atau kita kembalikan bentuk aslinya. Ini adalah bentuk sebuah bangunan yang pada zamannya dikenal dengan sebuah bangunan dikongsikan sebagai konsulat untuk Siam atau kita sebut dengan Thailand saat ini. Namun, berdasarkan info dari beberapa sumber, si pemilik belum mau untuk mengembangkan atau mengembalikan bentuk aslinya. Begitu. Banyak bangunan-bangunan lama yang ada di sekitar sini. Jika kita lihat, memang bangunan di sekitar sini boleh dibilang luar biasa bentuknya. Oke, kemudian di belakang saya sambil berjalan adalah Susman Kantor yang kita kenal dengan industri perdagangannya. Bisa kita lihat di atas ada tulisan Susman Kantor dan tepat di seberang dari Susman Kantor adalah bangunan yang sangat bersejarah di mana waktu itu bangunan ini sebagai tempat berkantornya di lokomotif. Sebuah surat kabar yang sangat terkenal dan di sebelah dari Susman Kantor ini adalah bangunan monot The Monot Fish yang juga terkenal pada saat itu sebagai bangunan yang mendukung perkembangan jalur gula. dan di depan Monot Fish tepatnya ada sebuah bangunan yang dikenal dengan nama The Lloyd Indonesia. Jadi satu jalur ini Bapak Ibu rekan-rekan Prof. Bayi bisa lihat sendiri ini adalah satu jalur yang boleh dibilang sangat kental dalam perkembangan industri jalur gula yang waktu itu dikuasai oleh Wai Tiong Ham. Sekian informasi dari saya silakan berkunjung ke Kota Lama, Semarang Salam sehat Salam super Selamat siang